Israel memperluas serangan udaranya di Lebanon dan menembakkan jatuh sebuah rudal yang menurut Hezbollah, senjata itu ditembakkan ke arah markas mata-mata Mosad di dekat Tel Aviv. Upaya saling serang ini meningkatkan tensi permusuhan antara Israel dan Hezbollah yang belakangan ini kian memanas. Hezbollah mengeklaim telah menargetkan markas Mosad dengan senjata yang digambarkan sebagai rudal balistik. Ini menjadi pertama kalinya dalam hampir setahun peperangan di mana Tel Aviv di Israel Tengah sedemikian terancam. Sementara itu, para pemimpin dunia menyatakan keprihatinan mereka atas konflik tersebut di mana terjadi bersamaan dengan perang Israel di Gaza melawan Hamas. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan Washington dan sekutunya bekerja tanpa lelah untuk menghindari perang besar-besaran antara Israel dan Hezbollah. Serangan Israel yang terjadi minggu ini telah menargetkan para pemimpin Hezbollah dan menghantam ratusan lokasi di dalam Libanon. Tak tinggal diam, Hezbollah pun menembakkan rentetan roket ke Israel. Serangan Hezbollah pada Rabu 25 September 2024 pagi menjadi yang pertama kalinya sejak perang meletus pada Oktober 2023 lalu. Salah satu rudal Hezbollah tampak melintas di atas Tel Aviv, ibu kota Israel, yang disebut-sebut menjadi target yang berpotensi memicu eskalasi dengan Israel. Kepala Komando Utara Israel, Mayor Jendral Ori Gordin mengatakan negaranya telah memasuki fase baru dalam pertempuran dan harus bersiap untuk bermanuver serta bertindak. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidak secara jelas merujuk pada kemungkinan serangan darat Israel ke Libanon. Militer Israel sendiri telah memanggil dua brigade cadangan tambahan ke Perbatasan Utara untuk melaksanakan kegiatan operasional. Terima kasih telah menonton!